Intro Kami harapkan nanti update dari retan-retan bisa lebih banyak lagi Dan kemudian bagi para narasumber Terima kasih atas hadirannya Pertemuan kita akan kita bagi menjadi tiga topik utama Yang pertama, topik utama adalah terkait dengan bencana hidronikologi Khususnya terkait dengan kebakeran hutan dan lahan Bagaimana prediksi cuaca dan juga impactnya dan apa yang sudah kita lakukan Dan apa penyebabnya dan bagaimana penanganannya di depan secara berkelanjutan Kemudian yang kedua terkait dengan masalah bencana-bencana geologi Karena tempat yang berbatas mungkin yang pertama Kajian panggir yang berkait dengan hidronikologi dari BMKG Kemudian dari Pak Cokor Hidra Bustari Kepala bidang analisis variabilitas iklim dari BMKG Silahkan Bapak Mulai dari ujung tangan Pak Kemudian Pak Purwantio Kasus kemitraan dan masyarakat berdiri api Direkorat pengendalian kebakeran hutan Silahkan Bapak Kemudian Dr. Ira Cindri Dari kemitraan kesehatan Ini terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan Asap terhadap kesehatan masyarakat Kemudian Profesor Dr. Edwin Aldrin Dari perintu utama dari URBD terkait dengan BMC Jadi banyak keberhasilannya kita kemarin menurunkan hujan Kemudian Pak Jasmine Ragiewitomo Saya selalu ya kan Direktur Pendusian Sekitar Lingkungan Hidup Digakungnya dari LHK Ini sangat diharapkan Pak Dan kemudian Profesor Aswar Maas Guru Besar Pertanyaan UGM Aldi Gambut kita Dan yang terakhir Yang dari Fulminologi Adalah Dr. Haris Gunawan Dari PRG Bapak-bapak sekalian Dan sudah-sudah dari Keputian Jadi kita tahu Bahwa Rencana kita Berkait dengan Keputian Muta Sangat berpengaruh Sangat di pengaruh Menurut cuaca Dan sekaligus Masalah Kebesaran lingkungan Karena ini Ancaman permanen Maka juga Mestinya Biasanya juga permanen Bukan hanya Sekitar respon Pak Kepala Menyampaikan Kalau hanya dengan respon Itu mungkin hanya dengan Hujan Ya betul Hujan awam Yang bisa Memadamkan 99% Kejadian Kebakaran Itu adalah Karena Cukupan manusia Nah untuk itu Untuk tidak Meruang jawabku Silahkan Dari PMKG Menyampaikan Analisa Terkait dengan cuaca Selama Selama Kemarin Dan juga Outlook Atau prediksi Satu bulan Kedepan Ini adalah Ini adalah Hasil pertahuan Cukupan hujan Dari Titik-titik Permata Di seluruh Indonesia Kalau kita Lihat Di Kita ini Kita bagi Dari 3 Itu 10 hari Pertama Di bulan September 10 hari Kedua Dan 10 hari Ketiga Hampir sepanjang September ini Cukupan hujan Di sebagian besar Beli Indonesia Masih Kedepan Berapa Area Sebagian kecil Yang curah hujannya Pada kereta yang Pertama Seperti yang Kita lihat Di sebelah Sebelah Kiri atas Itu Di area J Sumatera Utara Khususnya Di dasar yang Terutama Dan dasar yang Dua Walaupun Di dasar yang Ketiga Sudah Lebih banyak Area-area Yang curah hujannya Sudah Pada kereta yang Pertama Seperti kita lihat Di daerah Papua Khususnya Papua Bahnya Tengah Dan Timur Yang warnanya Hijau Jadi hujan Pada sepanjang Bulan September ini Sebagai besar yang kita Masih pada Di benar-benar Di benar-benar Atau di bawah 10 km Per 10 hari Lagi Bagaimana Prediksi Hari Sampai Satu Minggu Kedepan Ini adalah Prediksi Cura hujan Mulai tanggal 2 Oktober Sampai tanggal 7 Oktober Dalam Prediksi Satu Minggu Kedepan Ini Repotensi Hujan Berintis Sedang Sampai Lebat Terdapat Di benar-benar Di Dini Sudah Bagian Marah Seperti Mulai Dekance Sumatera Utara Sebagian Kalimantan Dan Papua Jadi Ambil Sama Dikur 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 Bahwa Mulai Sumatera Badia Selahan Jawa Bali Nusa Tenggara Itu Masih Kurang Kedepannya Dibandingkan Daerah Lain Masih Kecil Kedepannya Lanjut Kita Juga Memprediksi Kedepannya Berairan Khususnya Tinggi Gelombang Dan Dari Gelapis Ini Dari Warnanya Merah Itu Dari Yang Berluas Padahal Kenapa Karena Gelombangnya Cukup Tinggi Antara 2 2 Menter Atas Dan Untuk Satu Minggu Depan Dari Dari Semudah Dia Warnah Merah Dan Sebagian Berlokasi Antara Maluku Maluku Dan Papua Itu Itu Berluas Padahal Karena Kita Prediksi Ini Gelombangnya Antara 2,5 Sampai 4 Meter Lanjut Berdasarkan Pertahuan kita Sampai Tanggal 30 September Kemarin Hujan Ini Adalah Daerah Sudah Mendapatkan Hujan Dan Ada Yang Belum Mendapatkan Hujan Sama Sekali Lebih Dari 30 Ata 60 Hari Yang Warnanya Hiju Itu Adalah Daerah Yang Dalam 5 Hari Terakhir Sampai 30 September Sudah Terjadi Hujan Sedangkan Warnanya Coklat Itu Antara 20 Sampai 30 Hari Kemarin Terdapat Tidak Hujan Jadi Hujannya Di bawah Tangka 10 Yang Terakhir Adalah Warna Merah Warna Merah Ini Adalah Di Sudah Lebih Dari 30 Hari Bahkan Ada Yang Dari 60 Hari Tidak Hujan Dan Beberapa Daerah Seperti Di Nusa Kedara Yaitu Daerah Pengaruh Ini Adalah Panjang Terjadi Hujan Jadi 2019 Ini Disampai Tanggal 30 September Sudah 198 Hari Tidak Hujan Di Daerah Sini Berdasarkan Penangatan Kita Di Lapangan Tadi Pedisinya Kedepan Seperti Apa Jadi Untuk Hari Tanpa Hujan Ini Kita Pedisi Mulai Dari Sumatera Selatan Lampung Sebagian Bersar Jawa Itu Masih Akan Kecil Kodolitas Terjadinya Hujan Itu Lima Hari Kedepannya Jadi Semakin Merah Warna Agar Itu Semakin Panjang Diam Tidak Akan Terjadi Hujan Ini Perakhiran Sampai Satu Bulan Kedepan Kita Bagi Berjati Bersepuluh Hari Mulai Dari Oktober Tanggal 1 Sampai 10 Yang Oktober 1 Oktober 2 Oktober 11 Sampai 20 Oktober 3 Tanggal 21 Sampai Akhir Bulan Jadi Hampir Bilik Polanya Selama Bulan Oktober Ini Daerah Yang Berpotensi Hujan Itu Masih Di Aceh Dan Sumatera Utara Sebagian Kalimahatan Sulawesi Sebagian Dan Potensi Hujan Untuk Daerah Rampung Jawa Bani Nusantara Masih Rendah Di Bulan Oktober Bukan Tidak Ada Utan Tetapi Resist Masih Rendah Ini Adalah Predisi Satu Bulan Kedepan Untuk Jangan Padang 6 Bulan Kedepan Kita Sejalan Dengan Yang 10 Harian Tadi Atau Yang Oktober Emang Yang Kalau Kita Akumulasi Untuk Oktober Semantara Selatan Jawa Bani Segara Itu Potensi Hujannya Masih Intensitas Renah Kurang Hujan Yang Dibidu Dengan Daerah Sumatera Bagi Lentara Kalimantan Bagi Lentara Sebagai Solusi Dan Papua Sebaliknya Bergerak Ke Bulan November Sebagian Jawa Sudah Mulai Hujan Walaupun Intensitas Pada Kedepan Dengan Desember Sebagian Besar Sudah Masuk Hujan Artinya Curah Hujan Sudah Cukup Tidih Sebagian Besar Sudah Mendapat Terendam Dengan Depresitas Antara 200-300 Milimekar Dalam Satu Bulan Dan Maret Kepulauan Kita pergi Adalah Sebagai Puncak Dari Mujudah Kita Di 2019 2020 Ini Nanti Di Bulan Kepulauan Maret Sudah Tidak Ini Tetapi Untuk Bilayah Sumatera Bagi Utara Polanya Sedikit Berbeda Dengan Dairan Jawa Itu Sudah Mulai Burun Terakhir Jadi Secara Rikas Kondisi Iklim Dan Suha Cukup Seminggu Dan Berapa Bulan Di depan Bisa Bisa Kita Lihat Di Sari Terakhir Ini Potensi Sedang Dan Lepas Itu Konsentrasinya Umumnya Di Indonesia Bagi Tentara Jadi Jawa Masih Mudah Potensi Bola Kinggi Tadi 2,5 Sampai 4 Menter Itu Kita Beruas Pani Perairan Indonesia Bagi Tiba Dasar Indonesia Sedangkan Kalau Kita Lepas Global LBW Sampai Minister Diperhatikan Oleh Masyarakat Kita Kondisinya Saat Ini Dalam Kondisi Netral Positive Bisa Mudah India Dan Kalau Di Sekitar Perairan Kita Itu Masih Masih Bingin Sedangkan Curah Hujan Tadi Kalau Kita Lihat Yang Pada Pulanan Curah Hujan Mulai Mulai Bigi Atau Cukup Itu Di Bulan Oktober November Disember Dan Januari Februari Itu Nanti Adalah Puncak Dari Musim Jatik Sedangkan Yang Perlu Di Waspada Di Bulan Oktober Ini Walaupun Sebagian Besar Selatan Jawa Balik Satu Teras Sumatera Dan Masih Kurang Hujan Tetapi Waspada Curah Utan Tinggi Di Diperhatikan Untuk Daerah Aceh Sumatera Utara Dan Papua Mungkin Itu Pengantar Dari Kami Jadi Secara Positif Sudah Mulai Awal Akhirnya Kebakaran Utan Tetapi Kita Antisipasi Terhadap Ancaman Yang lain Yang berupa Banjir Langsung Dan Seperti Itu Karena TNC Bisa Mempercepat Dari beberapa Tempat Untuk Hujan Selanjutnya Terkait Dengan Data-data Kebakaran Utan Silahkan Dari LRK Pak Berlanggir Terima kasih Pak Bukinan Kami Sampaikan Dulu Transkortensi Yang Dengatakan Kondisi Tantini Dengatakan Aksi Aga Darurat Yang sudah Dengatakan Aksi Aga Darurat Ada Transkortensi Yaitu Riau Kalba Sungsel Kalten Asa Benjam Dua Konvensi Dua konvensi Meningkatkan Statusnya Yaitu Tanggap Darurat Untuk Provensi Kalten Dan Riau Oke Saya lanjut Untuk Mengantisipasi Kondisi Saat Ini Di Non-provensi Berpotensi Berpotensi Karutlah Kita sudah Membuat Semacam Patron terpadu Yang melibatkan Beberapa Islasi Baik dari TNI Polri Pendak Dari Mandalah Akni Dan Dari Kementerian Ketanya Sedil Patron terpadu Dilakukan Sejak Mulai Bulan Marus Sampai September Dengan Membentuk Pusku-pusku Terpadu Di Daerah Masing-masing Untuk Wilayah Kalbar Kita letup 68 Pusku Dengan Jangkuan Desa Mereka 280 Desa Untuk Provensi Kalman Kita Buat Pusku Bukadu Bukadu Sampai 19 Medakur 71 Desa Provensi Kalpil 24 Kosko Menjapur 72 Desa Provensi Riau 82 Kosko Dengan 329 Desa Sulawesi Selatan 75 Kosko Dengan Jangkuan Sampai 225 Desa Jabi 16 Posko 84 Desa Karbar 21 Posko Dengan Jangkuan 68 Desa Kondisi Hotpot Sampai Dengan Saat ini Berdasarkan Satelit Roa Januari Saya Bacanya Akumulasinya Saja Yang Total Januari Sampai Oktober Sebanyak 6.389 Ketik Api Keseluruhan Ketik Api Yang Kita Pantau Seluruh Indonesia Berjumlah 7.354 Ketik Api Itu Kondisi Januari Sampai Oktober Selanjut Luas Karbukla Yang Kita Sampai Dengan September Oktober Karena Kita Selalu Hidupnya Di Awal Minggu Pertama Bulan Kalau Melihat Perbandingan 2015 Dengan 2019 Jumlah Yang Terbakar Itu Menurun Tetapi Kalau Dibandingkan Dengan Tahun 2018 Kemenikan Seperti Perbandingan Di 2018 Jumlah Luas Karbukla Kebakaran Di Tanah Mineral Sebanyak 385.224 Hektar Tahun 2019 Kehitungan Dengan Sampai Dengan Bulan September 239.161 Hektar Sedangkan Di Tanah Dabuk Di 2018 125.301 Hektar Di 2019 86.563 Ini Jenderung Turun Dari Tahun 2015 Tapi Naik Dari 2018 Ke 2019 Untuk Menanggulan Artisipasi Musim Pemamai Pajak Ini Kita Sudah Menyamkan Sumber Daya Manusia Yaitu Melalui Panggal Aknik Karena Yang Sudah Diriki Di Sumatera Sebanyak 915 Kalimantan 780 Jumlahnya 1.695 Brigade Kaput Di Lingkungan KLHK Yaitu Di Taman Nasolah Dan DKS Sebanyak 360 Orang Di Sumatera 195 Orang Di Kalimantan Jumlahnya 500 Brigade Kaput KPH Sebanyak 390 Di Kalimantan 350 Jumlah 750 Untuk Di Penggagahan Ijin Ini Agak Banyak Untuk Sumatera 4102 Keser Orang Di Kalimantan 1.608 Orang Di Udah 577 Kita Sudah Menutup Masyarakat Peduli Api Yang Merupakan Menjuntungan Dari Informasi Tidak Dilapangan Sebagai Sebagai Upaya Untuk Merupah Kebiasaan Jika Masyarakat Dan Mata Kita Langsung Ditingkat Apak Yaitu Untuk Sumatera 3.760 Dan Kalimantan 1.670 Jumlahnya Sertanya 5.437 Satgan Gabungan Terkait I.POPI Dan APGD Untuk Sumatera 4.536 Untuk Kalimantan 4.536 Total 972 Orang Total Dari Semua Sumatera Dan Kalimantan Sebanyak 23.279 Patroli terpadu Kita Sudah Melaksanakan Tadi juga Sudah Saya Sampaikan Untuk Sumut 14 Posto 14 Posto Mungkin Ini Next Sudah Sudah Saya Jelaskan Untuk Dukungan Pemanan Pelakaran Tahun 2019 Kini Dari Luasan Areal Yang Kita Jangkau Melalui Kesawat Mudara Seluas 3.28.072 Hektare Pesawat Yang Digunakan 45 Unit Pesawat Bahkan Juna Air Yang Dituangkan Untuk Pembangsa Karkan Karmotor Sebanyak 324 Juta 418 290 Juta Garam Perkayasa Hujan Itu Sebanyak 2.28 16 Ton Garam Mungkin Data itu Pak Yang Kita Memayang Alhamdulillah Di Awal Oktober Ini Sudah Sebagian Projek Produksi Yang Lawan Kebakaran Sudah Mulai Turun Hujan Kita Mendoakan Semoga Tetap Ada Hujan Dan Kita Sedikit Berkurang Pada Sehat Terima kasih Baik Terima kasih Selanjutnya Dampak Dibutnya Masalah Kesehatan Silahkan Bermin Toto Dira Terima kasih Pak Dibuti Assalamualaikum Masalah Kesehatan Terima kasih Terima kasih Berbasis Semi Komuniti Yang Dibrioritaskan Untuk Kelompok Lentang Yang Terakhir Adalah Lindungi Ini Adalah Memangkan Lentang Terakhir Terpaksa Dan Terbatas Gunakan Masken Apapun Jenisnya Dan Harus Dibunakan Secara Benar Batasi Waktu Pamparan Terhadap Kabup Pasar Tampak Kesehatannya Pasar Kesehatan 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 Khusususnya Baguan Saluran Kesehatan Asal Menanggung Sudah Gas Dan Taktik Kimia Yang Menganggung Penafasan Sulfuroksida Sulfuroksida Karbon Monoksida Formal Dehyde Acquen Acquale Bencene Vitrodeoksida Dan Ouzon Material Tersebut Mengingat Dampak Buruk Yang Nyata Pada Manila Bayi Dan Pemidah Penyakit Demikian Kepulah Dapat Dampak Pada Orang Sehat Ispu Dan Dampak Kesehatan Untuk Dikatakan Ispu Yang memiliki Dampak Kesehatan Itu adalah Ispu Di atas 101 Sampai Dengan 500 Bisa Dilihat Itu Untuk Skala 101 Sampai 109 Maka Kudadanya Sudah Dik Sehat Dan Kesehatannya Disifat Kelugikan Pada Manusia Ataupun Kelompok Hewan Yang Sensitif Atau Bisa Menimbulkan Perusahaan Pada Tiduhan Ataupun Nilai Istitutan Kemudian Kita Lihat Yang Merah Itu Ispu Dengan 200 Sampai Dengan 299 Tingkat Penyimpanan Udara Sudah Disebut Sangat Tidak Sehat Dampak Kesehatannya Tingkat Kualitas Udara Yang Dapat Pendudikan Kesehatan Pada Sejumlah Segmen Populasi Yang Ketak Kemudian Untuk 300 500 Ini Sudah Terbual Berbahaya Dampak Kesehatan Tingkat Kualitas Udara Berbahaya Secara Umum Dapat Pendudikan Kesehatan Yang Serius Pada Populasi Untuk Informasi Dari BNKB Pertanggal 2 Oktober Pukul 5 Tadi Pagi Dari 6 Provinsi Yang Dari Sudah Disebutkan Ada Berbahaya Hari Ini Ada di Palengbang Atau Sumatera Selatan Masalah Kesehatan Akibat Kualitas Asat Infeksi Saluran Penampasan Asas Polusi Udara Yang Parah Ditambah Dengan Lemahnya Sistim Kebala Sebu Bisa Mengatakan Baru Penampasan Dengan Kementerian TGT Isma Kemampuan Paru Dan Coba Menampasan Mengatasi Infeksi Berkurang Sehingga Menyebabkan Bermuda Dilihat Infeksi Terutama Pada Atakan Dan Bansir Kemudian Asma Asma Dapat Disebabkan Oleh Buruk Dan Kualitas Saudara Pegut Asaf Yang Saat Ini Berada Membawa Partikel Buruk Kecil Yang Masuk Melalui Saluran Penampasan Dan Menyebabkan Banguan Mayaknya Asaf Pukul Penduduk Yang Melidik Asma Terutama Anak Anak Adalah Kelompok Masyarakat Yang Pelucatan Terhadap Ancaman Kabut Asaf Penyakit Paru Obstrosi Kroni Kepat Kabut Asaf Kesebabkan Kebataan Bukan Bisa Berakibat Takhal Pada Perinja Kabut Orta Karena Mengurangi Atau Menggembu Cineket Paru Paru Semakin Lama Pasien Kepat Kabut Asaf Semakin Bisa Gila Kepat Kepat Asaf Membawa Parti Termini Yang Datang Masuk Dalam Tubuh Dalam Saluran Nafasan Ini Untuk Yang Penderita Penyakit Yantuk Pasien Yang Terkampar Kabut Asaf Dalam Orang Bisa Mengendahkan Risiko Terkena Selamat Yantuk Atau Sosot Kemudian Iritasi Kabut Asaf Bisa Menyebabkan Iritasi Pada Mata Memborongkan Hidung Serta Menyebabkan Sakit Kepala Atau Alergi Asosiasi Parukat Kanada Mengingatkan Masuk Terwajil Tidak Melindungi Tubuh Dari Partikel Ekstra Kecil Yang Dibawa Oleh Kabut Asaf Upaya Melindungi Dari Guncan Asaf Yang Bisa Dilakukan Adalah Hindari Atau Kurangi Aktifitas Tidak Rumah Atau Bedung Terutama Bagi Mereka Yang Menyak Penyakit Jatuh Dan Bagi Tenang Pasar Lain Jika Terpaksa Harus Pergi Keluar Rumah Atau Bedung Sebaiknya Dengan Menggunakan Masuk Minum Ayat Putih Lebih Banyak Dan Lebih Serin Bagi Yang Telah Mempunyai Gangguan Paru Dan Jatuh Sebelumnya Berkonsultasi Kepada Dokter Untuk Perlindungan Tambahan Sesuai Dengan Kondisinya Pada Saat Itu Selalu Lakukan Perlaku Hidup Hidup Sehat Atau PHBS Sekit Upayakan Agar Polusi Di luar Tidak Masuk Dalam Rumah Atau Sekolah Atau Kantor Dan Luar Terutup Lain Penampungan Air Lindung Dan Makanan Harus Selain Dibunan Baik Sayuran Dan Buah Buahan Dibunan Dibunan Begitu Pula Dengan Bahan Makanan Dan Dibunan Perlu Masak Dengan Baik Rekomendasi Dari Hidai Untuk Kesehatan Anak Akurat Bican Ruangan Kurangi Aktifitas Di luar Rumah Hindai Aktifitas Di dalam Rumah Yang Menambah Kontaminasi Seperti Merokok Atau Dibunan Masker Dan Alam Hidup Seperti Salih Tangan Bajanan Panjang Dan Cilana Panjang Cuci Buah Dan Dibunan Seolah Masjid Kantor Dibunan Sebaguna Dan Lain Untuk Jadikan Semaguna Budaya Bersih Demikian Terima kasih Dibunan Dokter Jadi Dibunan Luas Dibunan 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 Langsung Dibunan Dibunan Jangan Panjang Dibunan Kesehatan Dan Selanjutnya Upaya Yang Lain Adalah Teknologi Modifikasi Cuaca Silahkan Profesor Ali Di Sampai Di Pada Dibi Sampai Di Modifikasi Cuaca Trening Membelikan Macam Melaporan Dibi Hapi Dibi 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 Memangkan Tugas EMC Yaitu Termologi Komunik Situ Ajar Bersudah Sama Dengan BNB Dibi Alu Dibi 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 Setempat Jadi Disini Kami Punya Part Tosco Yaitu Kalimantan Barat Dan Menak Lalu Profesor Dan Semua Selatan Mungkin Kita Jambi Di mana Jambi Ditempo Dari Kanbaru Dan Duluat Dan Kalimantan Disini Disini Juga Bisa Berbeda Bahwa Ada Berbagai Pusalah Yaitu Ada Air Kules Ada Kasa 212 Dan 200 Lalu Ada CRM 295 Jadi Kami Juga Memakai Bahan Semuanya Dari Garam Yaitu NHL Nah Terakhir Pertama Ini Kami Juga Memakai Serbuk Dari Kapur Kapur Yang Biasa Dibun Kapur Kapur Ini Kita Harapkan Kapur 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 Asap Akan Terulai Terulai Dera Sejirinya Nanti Akan Menciptakan Keluar Keluar Dera Dera Yang Kapur Asap Di Siap Hari Akan Disumai Dari Dalam Atau Menciptakan Klorida Jadi Ini Adalah Recapitulasi Hingga Keparen Jadi Berapa Bahan Semuanya Sudah Kami Tabur Lalu Berapa Juga Yang Masih Tersisa Lalu Juga Kami Dari Riau Membawa Soat Soat Itu Namanya Piper C Nah Ini Kita Menabur Hagi Yang Namanya Flat Hagi Hagi Itu Bahan Dari Yang Arang Hagi Yurida Itu Yang Biasa Hagi Pasang Dari Awal Awal Cinggi Jadi Kami Cepat Menghasilkan Perkuah Perkuasaan Dalam Komisi Tersebut Lanjut Jadi Dalam Perkuasaan Ketika Kami Juga Dibantu PMKG Dengan Informasi Cuaca Setempat Lokal Dan Pertama Disini Kami Dibantu Oleh Radar Cuaca Di Seperti Komisi Radar Cuaca Di Palangkaraya Dan Di Kanan Kita Pake Predisi Model Haryat Nasi Cuaca Ini Kami Pake Model Dari Nual WRF Kita Menghasilkan Predisi Puh Harian Dan Disini Kita Membuat Strategi Kerjaan Untuk Hari-hari Depan Dan Dapat Dilakukan Dikera Predisi Dijera Mana Dapat Penyemaan Lalu Lanjut Nah Di Laporannya Seperti Ini 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 Kondisi Jalur Penebangan Dan Hasil Hujan Kalau Kita Lihat Ini Ada Jalur Warna Merah Itu Jalur Penyemaan Dan Sawat Dan Juga Yang Kondisi Hujannya Di Oper Untuk Melihat Kondisi Hasil Dari Penyemaan Yang Didapat Keesokan Harinya Jadi Keesokan Harinya Sekitar 9 Kemudian Jadi Sudah Bisa Mendapat Satu Hasil Untuk Bimara Yang Terjadi Hasil Dari Yang Kami Sembari Kemarin Jadi Pengalaman Sejak Berapa Minggu Lalu Sudah Dilihat Ada Dampak Dari Penyemaan Tersebut Jadi Sekiranya Juga Bisa Kami Rampokan Kalau Para Kawan Ingin Terus Certa Penerbangan Dan Semenya Lanjut Persilahan Jadi Dapat Melihat Dan Melihat Dari Data Langsung Di Poso Jadi Semuanya Masih Old Karan Dan Sekiranya Lalu Ibu Sudah Masih Akan Lanjut Dan Dan Menyemeralan Kau Kemudian Terima kasih Profesor Doktor Kepin Tadi ada tawaran cukup menarik Yang ingin ikut merasakan Lagi TNC Bisa Menampung Lebih Banyak Garam Menkakur Kokor Dan Itu Membuka Ketertutupan Dari Pak Kepin Nah Selanjutnya Ini cukup menarik Ini Suatu Upaya Untuk Penegahan Hukum Ini Sebenarnya Upaya Yang Terakhir Dari Kami Kami Berharap Kita Sampai Ke Penegahan Hukum Tetapi Karena Memang Banyak Masalah Menurut Aspek Hukum Ini Silahkan Dari Kementerian Kelindungan Hukum Tangan Jasmin Raditomo Menyampaikan Terima kasih Pak Berbundi Selamat Hukum Selamat Sore Dan Selamat Bagaimana Bagi Kita Semua Jadi Pada Kesempatan Ini Saya Menyampaikan Tentang Status Menjaga Hukum Dalam Penanganan Kebangan Hukum Dan Lahan Lanjut Lanjut Jadi Kita Tentu Sepakat Bahwa Kabutlah Itu Adalah Kejahatan Serius Dan Luar Biasa Karena Penanggung Dampaknya Itu Adalah Bukan Orang Yang Menikmati Dalam Orang Yang Mengkonsumsi Tetapi Ada Semua Orang Bukan Ada Orang Tapi Termasuk Adalah Disitu Makro Hidup Lainnya Jadi Disitu Bahwa Dampaknya Itu Langsung Berhadap Kesehatan Masyarakat Tadi Udah Disampaikan Bukul Ibu Dari Kesehatan Kemudian Dampak Langsung Terhadap Ekosistem Jadi Disitu Ada Kehidupan Binatang Binatang Dan Sebagainya Jadi Kalau Itu Adalah Rantai Makanan Itu Adalah Terhenti Maka Tentunya Adalah Bisa Bisa Mengibatkan Yang Lainnya Duda Akan Bunah Dan Sebagainya Kemudian Berdampak Langsung Terhadap Ekonomi Jadi Ini Terhadap Penerbangan Terhadap Kaitan Dengan Kehidupan Dunia Orang Perusahaan Itu Adalah Ada Akibatnya Dan Berdampak Langsung Juga Ya Luar Secara Nilayat Jadi Bisa Dengan Nilai Administrasi Kabupaten Kemudian Provinsi Kehidupan Kehidupan Negara Dan Juga Berdampak Terus Menerus Dan Ini adalah Disebabkan Kegiatan Yang Tadi Kalau Bicara Kehidupan Kebakaran Lebih Besar Adalah 90% Adalah Berkaitan Dengan Perbuatan Manusia Dan Kemudian Disitu Ada Moderator Dan Juga Korporasi Jadi Dalam Penegakan Hukum Tinggal Dan Kehidupan Kehidupan Punya Tiga Instrument Yaitu Instrument Administrasi Kemudian Perdata Dan Bidana Untuk Saksalisasi Itu adalah Mulai dari Kedudang Ketulis Kemudian Meningkat lagi Paksana Pemerintah Penjabutan Izin Pembukaan Izin Dan Sisi Kaitannya Dengan Saksalisasi Itu Didahului Dengan Pengawasan Dan Pengawasan Itu adalah Pembeli izin Adalah Wajib Melakukan Pengawasan Jadi Di sini Tentunya Kalau kita Bicara Izin Adalah Izin Ikungan Izin Ikungan Kewenangan Ada di Pusat Ada di Provinsi Ada di Kabupaten Terbagi Maka pada Kesempatan Ini Juga kami Mendorol Bicara Bagaimana Ini Pengawasan Dan Jika Ada Peranggaran Harus Dilah Berikan Sanksi Yaitu Sanksi Administrasi Kemudian Dilakukan Bejabat Penawas Jadi Karena Tadi Kewenangan Adalah Ada di Menteri Bukunur Dupati Wali Kota Maka Di situ Untuk Pengawasan Dibentuk Atau Ditetapkan Pejabat Pengawas Kewenangan Ini Juga Sekaligus Kami Menginggu Bahwa Untuk Perasaan Pengawasan Itu Harus Ada Pejabat Pengawasnya Jadi Tidak Ada Sama Lagi Bahwa Di situ Ada Berbagai Kendala Tetapi Bagaimana Tetap Itu Dihujudkan Melaksanakan Indah-indah Kemudian Sisi Berdata Itu Ada Ganti Rugian Rugian Nikmat Dan Kemudian Ada Pelaksanaan Tindakan Tertentu Tindakan Tertentu Salah satunya Tindakan Pemulihan Dan Juga Dalam Pendidikan Hukum Berdata Kita Terapkan Namanya Tanggung jawab Mutra Jadi Unsur Kesalahan Tidak Perlu Dibuktikan Yang Kita Buktikan Adalah Bahwa Kegiatan Tersebut Adalah Likup Dalam Ancaman Serius Ancaman Serius Itu Adalah Dampak Luas Berdian Besar Dan Juga Meresahkan Masyarakat Kalau Bicara Masalah Kebakaran Hutan Dan Lahan Itu Adalah Melikup Dalam Likup Ancaman Serius Dan Sisi Kekalian Keunangan Ada Di Pemulintah Dalam HHK Kemudian Ada Di Provinsi Ada Kabupaten Jadi Pada Kesempatan Ini Juga Kami Mendorong Teman Teman Dari Daerah Bagaimana Dan Juga Terkait Dari Kugatan Kugatan Kodata Ini Dilakukan Karena Ini adalah Kuguranan Ada Di Berbagai Dikatan Pemerintahan Dan Juga Di Ketetelah Bidana Itu Kita Ada Penjarah Dari Minimal 3 tahun Kemudian Maksimal 12 tahun Dan Dendam 3 tahun Minimalnya Dan Maksimal 12 tahun Dan Untuk Memberikan Efek Lagi Untuk Memberikan Efek Cera Terhadap Pelaku Maka Kemudian Kita Tambahkan Dalam Ketan Tentu Kita Pidara Tambahan Pelaksananya Adalah BPNS Senggara Hidup Kemudian Juga Benitif Poli Dalam Hal ini Kita Supaya Diterjati Overlaping Maka Kita Ada Koordinasi Kalau Sudah Ditangani Polisi Kita Diterjati Kita Senggara Kita Support Dengan Kawan-kawan Bikomersia Dan Juga Sebaliknya Dan Pada Tahun 2019 Sini Kita Senggara Terhadap 64 Perusahaan Jadi 64 Perusahaan Ini Kemudian Kita Lakukan Ada Pendidikan Ada Pendidikan Jadi Pendidikan Sini Ada Dua Pendidikan Yang Boleh Poli Dan Penidikan Yang Boleh KLHK Kalau KLHK Itu Terhadap Delapan Korporasi Dan Satu Perorangan Jadi Kalau Terkait dengan Perorangan Sudah Prosesnya Itu P21 Dan Kemudian Dari 64 Perusahaan Itu juga Terdapat 20 Perusahaan Asik Yaitu Perusahaan Singapura Dan Kemudian Malaysia Jadi Ini Ada Lima Yang Proses Terdapat Penyidikan Jadi Dari 64 Tadi Jadi Lima Itu Diantaranya Antara Perusahaan Asik Kemudian Di dalam Sedangkan Hukum Pendata Memang Kalau Kita Bicara Pendata Itu Selama Itu Belum Selesai Dengan Pembayaran Dari Rupi Dan Pemulihan Maka Pasti Kita Tangan Jadi Yang Ikrah Itu Seluruhnya Dari Penanganan Kebakaran Pemulihan Ini Ada Sembilan Yang Sudah Ikrah Dari Keluarga Untuk Tetap Dan Nilainya Ada 3,15 Triliun Dan Dari Sembilan Itu Kemudian Yang 6 Ini Sekarang Proses Dari Pengadilan Dalam Arti Proses Execusinya Kemudian Satu Sudah Berbayar Sebanyak 78 Men Kemudian Yang Dua Masih Menunggu Relas Isi Kutusan Dan Salinan Kutusan Dari Pengadilan Yang Memutuskan Lanjut Ya Ini Yang Terkait Persidangan Yang Tadi Yang Yang Ikrah Dan Proses Execusi Kemudian Yang Sedang Persidangan Itu Ada 5 Jadi Jadi Ini Silahkan Saja Bukan Para Laptaman Bisa Ngikuti Proses Kaitan Dengan Sidang Ini Karena Setap Ibu Ada Nanti Kalau Perlu Kami Bisa Informasikan Kapan Sidang Bisa Bisa Dikuti Semuanya Jadi Ada 5 Perusahaan Yang Setelah Sidang Lanjut Kemudian Disini Yang Tahun 2018 19 Belum Kenapa Terjadinya Diakhir Sama Ini Kenapa Kita Persidang Tahun 2019 Karena Terjadinya Diakhir Diakhir Tahun Jadi Kita Waktu Terjadi 2018 Itu Adalah Di Sampai Akhir Disember Jadi Kita Melakukan Kelapangan Karena Terjadinya Pada Akhir Tahun Dan Ini Juga Kalau Tadi Ada Kejadian Ini Ada Di Tadi Tesebak Ada Di Jambi Ada Di Cuma Selatan Kemudian Ada Di Rio Kemudian Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Ini Ada Juga Visual Si Tengah Kita Proses Karena Pedagang Hukum Ini Kita Merata Tidak Satu Tempat Bisa Dibius Kita Merata Jadi Supaya Di Memberikan Efek Di Semua Wilayah Jadi Tidak Tersendal Di Satu Wilayah Saja Lanjut Ya Ini Ada Tadi Kejadian 2018 Ini Prosesnya Tahun 2019 Lanjut Jadi Ini Sebenarnya Kita Bagaimana Perluasa Skala Pendidakan Yang Kita Harus Lakukan Yaitu Perlibatan Perda Dalam Pengawasan Supaya Dilakukan Pengawasan Secara Reflectif Untuk Menentikan Kegiatan Kemudian Bagaimana Pembukaan Izin Dilakukan Kemudian Sanksi Yang Terus Keras Tidak Hanya Disitu Sampai Pasar Tapi Bagaimana Sampai Daripada Pembukaan Dan Kecah Hutan Dan Ini Adalah Menjadi Bodangan Pembukaan Izin Kemudian Juga Pidata Tambangan Tadi Pasal 111 Selama Ini Kita Belum Optimalkan Bagaimana Kita Optimalkan Kaitan Dengan Hukuman Tambahan Ini Ada Kaitan Penyikiran Dan Sebagainya Kemudian Penguatan Efek Sedan Jadi Kita Terapkan Disini Semua Peraturan Yang Ada Kalau Kita Bicara Kalu Lama Kita Bisa Lihat Tiga Undang Undang Yaitu Undang 41 Undang 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 32 29 Pembangunan Hidup Kemudian Undang Undang Tentang Berkegunaan Itu Juga Ada Bagaimana Ini Juga Dijalankan Semua Sesuai Dengan Pemuan Anggannya Lanjut Terima 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 kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sekalian untuk kita bersama terus ini adalah kasus berjadi jadi mulai dari Juli sampai September itu ada penurunan air di saluran lebih dari satu meter biasanya air saluran ini dari air tanah itu sekitar 60 nah ini turun dari 1,5 meter jadi artinya air tanahnya itu akan identik turunnya mungkin lebih dari 5% dari 0,4 jadi 0,9 dengan demikian tidak mungkin ada aliran dari air tanah yang sangat dalam ini sampai ke penukaan itu sebabnya gambut penukaan itu menjadi geli kecuali misalnya ada tanaman disitu selama ada tanaman maka tanaman itu angkanya masih mampu jauh jauh tapi kalau diambil tidak ada tanaman maka itu akan subjek untuk menjadi krim tidak balik dan itu adalah untuk mudahnya dibakar terus ini lihat yang sebelah kanan diatas itu adalah pompa pompa versi masyarakat jadi selangnya itu kecil dan itu berapa sih kira-kira kemampuan dia dan motornya pun bukan motor kecil sedangkan yang nyumplotkan ke bawah itu ini punya mempunyai perusahaan tetapkan jika masuk jika yang hanya di BPB jadi memang mampu masuk ke dalam terus sebelah satu kan didahului oleh fogotasi yang ada diatas dan fogotasi yang diatas ini terutama adalah fogotasi yang akarnya pendek jadi itu kalau akarnya masuk dalam maka dia juga lebih sulit untuk mudah terbakar selanjutnya jadi kemudian ketika yang diatas ini terbakar maka dia yang bawah terpanasi terpanasi akhirnya terbakar nah ganggu kalau dia terbakar maka dia akan menjadi agung tetapi yang belum menjadi ganggu itu dia terbakar tidak langsung menjadi agung dia dapat menjadi anak atau misalnya ada jatuh pohon itu masih berupa kayu yang cukup panjang yang biasanya latar maka disitu dia terbakar dan itulah penyisakan bara jadi bara yang nanti muncul lagi itu biasanya berasal dari lapukan kayu yang mengering ya nah kemudian tadi berkaitan dengan kesehatan jadi asap dan kabur ini apa? jadi itu ada gas di sana gas ini berasal dari komponen-komponen tumbuhan ataupun vegetasi ataupun biomasa biasanya mengandung nitrogen biasanya mengandung sulfur dan juga mengandung gas karbon nah ini gas-gas yang tidak teroksidasi secara sempurna jadi gas inilah yang ketika masuk di dalam jaringan maka dia minta oksigen berbagi oksigen di dalam jaringan kita di dalam perupalu di dalam hidup itulah yang menyebabkan kita kekurangan oksigen ini yang lebih berbahaya lagi adalah yang sebelumnya setelah itu apa yang disebut dengan krus partikular yaitu partikular berterakut halus pengen 2,5,5,10 ini juga adalah abu dari bakaran yang tidak ikut menjadi kuah dia menjadi abu dan dia berterlangan itu adalah isinya itu adalah bahan penyusut dari biomasa karsium aminsur dan ada 16 biomasa dan akhirnya itu minimal dari daratan itu ada 12 jadi ini ketika biomasa abu ini kena air maka dia bersifat akalis coba coba saja misalnya kita ambil abu lapur atau abu rokok kemudian cek pH-nya maka pH-nya itu bisa mencapai 11 jadi ini sangat akalis dan sangat kolosif itu sebabnya kalau digagakan ini kena mata bisa matanya itu berlentir tetapi di samping itu ada juga unsur-unsur yang bersifat logam ini tidak lalu artinya jika ini bersampungan masuk juga maka dia akan bersifat menerus apalagi kalau misalnya bosok kita kena debu kemudian kita bosok matanya maka mata itu akan terjurus di samping tersifat jadi ini yang masuk ke dalam sistem apalagi yang ciri nah ini misalnya kalau orang membucati diri itu silikonnya silikonnya silikon itu ditanamkan dan dia akan dikondisikan 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 oleh jaringan nah begitu juga ini akan dikondisikan oleh jaringan dan itu salah satu dikondisikan oleh jaringan terutama bagi bayi atau anak yang masih pelkan atau masih masa-masa pertumbuhan terus nah ini dikondisikan masukkan dalam ruangan ber-ac tapi kalau ada asap dalam lubu masuk itu tidak begitu bermanfaat artinya apa ac pun itu yang penting itu gas itu tidak bisa kita menjari tetapi partikal itu bisa kita turunkan ketika ada kuat air jadi artinya masker yang dipakai itu mungkin dilihatkan perlukaannya sehingga yang tadi lupa itu terserap dan tidak masuk yang masuk adalah gas men jadi misalnya ruangan diberi kelambu dan itu dibasahi atau misalnya fan 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 itu adalah sukuatan kuat airnya ini adalah untuk menurunkan partikulat sehingga yang partikulat ini berubahnya dalam jangka panjang gas itu berubahnya dalam jangka panjang karena bersaing oksigen dalam sistem nama air terus hmm jadi api itu masuk ke dalam kalau ke dalam itu kering api tidak bisa masuk dalam itu basah nah itu sekali kebakaran ini bisa saja menghasilkan kebakaran 20 cm jadi dapat ditaksir tembarnya abu akan mencerminkan berapa tembarnya yang terbakar kalau itu abu di merantah maka bisa juga kita taksirkan ada misalnya tornado ini adalah angin yang berputar ya karena adanya perbedaan tekanan nah ini juga biasanya bisa mencapai 100 meter setelah 50 meter tapi lentingan yang terbawah itu tidak akan mencapai lebih dari jatuhannya itu tidak akan mencapai lebih dari 200 meter jadi artinya hotspot dengan jarak lebih dari 500 meter itu adalah hotspot yang berkumpulkan sedempat bukan hotspot akibat dari penelitian ini dan hujan tadi saya katakan ada 11 milimeter hujan yang dijari tetapi itu tidak cukup untuk memandalkan api sampai ke bawah estimasinya kalau hujan sedang dan itu adalah misalnya 50 milimeter per hari itu harus continue kalau 30 itu tidak masalah tetapi dia harus continue kalau dia terbentuk-bentuk satu itu 50 untuk berkentuk karena ini itu sebabnya kalau 50 milimeter kita itu proyekannya berapa itu akan mencapai 500 ton air siapa yang bisa menyediakan air dengan 100 ton jadi wahai hujan datanglah hopingnya begitu agar kita selamat terus nah ini yang cukup penting juga sebetulnya bagaimana langkah koordinasi ke depan siapa saja si stakeholder yang harus kita koordinasikan secara bersama dan ini berbasis kesatuan dan perusahaan coba terusnya nah ini inilah yang saya coba tekan inilah instansi instansi pemerintah dan kelompok-kelompok lain yang tersebut dengan stakeholder ya jadi inilah yang harus bersama menyepakati dan melaksanakan tanpa adanya doang lingkung bersamaan ini saya yakin ini akan terus berlanjut yaitu ini kelompoknya kemudian selanjutnya terus ini yang diperlukan data-data ini yang diperlukan untuk berbagi air memasahkan kembali berbalik suhu ya terus data-data ini digunakan untuk untuk membuat ini jadi neraca air berbasis AHG dan itu 30% kemudian air itu dimenakan ada konservasi air ada lubung dan macam-macam jadi ini peruntutan kalau kita mau berindah ke depan itu dari kebangkret di langkah digambut terutama yang digambut yang berupai ya terus nah inilah sebetulnya neraca air kalau defisit harus datangkan air dari luar atau konservasi air sebanyak mungkin sebelum masa defisit itu datang ya ini ada beberapa macam-macam dan itu semuanya sebetulnya sedang kita kita coba kemas tapi mempersatukan setiap member ini yang sangat dari proses dan ada harus punya power saya ada akan tahu ini dapat seperti apa terus jadi akhirnya apa kita ada kan reasoning oh ini adalah harusnya yang dibuji oh ini yang dibuji yang dibuji ini ini dan juga saya ingin sekali tadi dikatakan ada sistem penyatuan dan itu sebaiknya memang berbasis pada multi parameter bukan hanya hotspot tapi adalah lintas alam kesana siapa memilihnya jadi banyak sekali hal yang mungkin masih bisa kita satukan tetapi menyatukan kelompok ke depannya terus nah jadi ini pengespan itu saya bisa saja pada kita banyak kita juga banyak ke orang-orang ARIF di lokasi dan ini memang memanfaatkan ya nanti Pak Aries akan cerita bagaimana peran mereka gitu saya kira ini juga lihat mungkin kan BPD itu menjadi dengan misalnya ke kantor presiden mungkin disitu kita bisa mulai terus saya kira selesai habis ya nah ini saya kira yang keterusannya tapi gak perlu terlalu yang penting itu gambut berkubah yang sekarang ini banyak gambut berkubah bukan gambut terus saya kira itu dan terima kasih atas perhatian selamat datuk berhubungi terima kasih terima kasih terima kasih maksudnya bahwa kita juga nantinya untuk menyambungkan wabung kreba stakeholders kita kukul akuratif untuk bisa menghasilkan masalah ini dan gue ingat juga bahwa kabut itu pada dasarnya adalah batubara muda jadi calon batubara atau bahan bakar sekali di bakar susah sekali di padangnya dan perlu dalam satu ini kita 500 ton air 500 ton itu dalam ton keadaan itu sudah cukup baik yang terakhir dalam sesi ini Pak Haris mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penanganan yang lebih sustainable selalu di jangka matang dan juga contoh keberhasilannya ini bisa kita kritikasi silahkan Tonton Haris terima kasih Pak ikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman media yang menghormati opa ibu eh sebelum saya menyampaikan beberapa pemikiran dan sharing informasi ini saya ngasih oleh-oleh pantun karena saya beberapa minggu lalu berada betul di daerah Kabupasar sungguh sedih si rakyat Kalimantan dan Sumatera asap dihirup dihirup bertanggung nyawa restorasi gamut bagian solusi nyata pulihkan sifat asli si gamut berawak terima kasih cukup ya hari ini saya mau berita tentang itu maka saya buat partil tentang gamut berawak jadi masa hitung-hitung aja katanya 20 tahun ya penjangan kebetulan asal di Sumatera Kalimantan dan ada terombosan yang menarik tentang filosofi memahami kebakaran yang lebih pada aspek pencegahan ya Pak Ibuti ya sekarang ya pencegahan karena di atas Presiden saya menyebutkan kalau gamut sudah terbakar tidak segera dipadangkan sudah menjadi dan sulit dipadangkan untuk itu hari ini diizinkan selain mempandu juga berbagi pengetahuan tentang hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut jadi saya ingin mengajak satu kesadaran bersama yuk ke gamut yang basah atau berawak karena memang gamut itu berawak atau berair lawannya api lawannya tak lupa ya salah satunya adalah air itu filosofi mendasarnya itu sekarang coba kita lihat ini apa kira-kira ekonomi yang memungkinkan untuk gamutkan basah itu ini kita punya potensi 5 juta ini kita salah satunya di sekitar 3 jutaan itu digabut satu jadi coba kita refleksi ngapa enggak kalau teman-teman media kalian ingin pelan-gabut di Kalimantan sama Sumatera dan Papua ada yang di Papua yang kelihatan kemana pun pergi lihat sagu tapi kalau kekalimatan dari Sumatera yang dilihat baik bukan komoditi sagu teman-teman tahu sendiri komoditi apa itu kita akhirnya beresiko karena yang kita tanah kita mempaksakan diri tidak menyesuaikan diri dengan penciptaan yang sempurna berair ini nah ini salah satunya sagu lanjut nice iya sagu itu bisa menghasilkan tanah tangan dan yang selama ini burah semua yang bisa kita kita sekali tanam ini sagu forever their life without input fertilizer coba jadi sekali tanam biarkan biarkan kumbu biarkan berkembang tanpa harus ditinggal asal agah air dan tidak terbakar coba dan ini hanya ada di gambut dan di Indonesia sebagian besar nah inilah yang saya ingin berbagi pada teman-teman tadi Pak Benuti menyampaikan di depan mungkin harus kita tinggalkan di gesi kalau mau menyesaikan akarnya itu mau tidak mau ekonomi yang kita lihat di gambut ini harus ada airnya salah satunya adalah pengembangan sabu next ya ini Pak Wisnu kemarin dengan Pak Bodi juga kita ajak ini dan Presiden sudah datang tahun 2014 di sini di Sumatera Melanti ini dua bulan tidak hujan itu airnya seperti itu kita sekat ada sabu yang lewat sampingnya sabu hijau dan nanti makan baru kalau teman-teman asik bisa makan di sabu kalau ke ke Jakarta itu apa-apa apa namanya Taufik Getawi gitu ya itu diminta sebuah kue kue rangi itu itu juga dari sabu kue rangi dan menak sekali kue rangi ya kue rangi dan di sini setelah 2014 tidak terbakar 5 tahun gini atau 6 tahun gini kampung ini maka kemarin kita ke Pak Kepala BNB Pak Balu Pak Deputi Pak Gubernur Gubernur Pak Kepala BNB kita bawa ke sana sekitar 3-4 minggu lalu ditempat hal sudah keren dari situ lah airnya masih ada saldunya masih bagus tidak terbakar ya next masyarakatnya asik dari panjang hidup asal yang seperti Bu Dokter dan Profesor Sampaikan jadi kanker usiannya berhenti yang usiannya 60 jadi 55 yang harusnya tidak tidurnya tidak tidurnya kemarahan sosial itu dimana-mana keuntutan mahasiswa salah satunya karuna kenapa nggak kita memikirnya buat aman hidup asal jadi nggak naik teman-teman media selain naik pesawat untuk nyebar EMC yang tadi turun ke darat dengan kabut yang masyarakatnya asik pasti ada sesuatu perspektif yang kita lihat ternyata penyelesaian kabut asal salah satunya adalah kearifan-kearifan lokal yang memang ada di tanah air tinggal pesan yang tak di belitari gimana nih upscaling-nya ini gak salah satunya ini bantuan teman-teman media untuk bisa mendorong ini bisa menjadi jurakan nasional next oh itu coba sabu sekali tangan gak tunggu sendiri ya sudah tapi teman-teman saja di dimente kita baru diimun kita tanamin ponan dia tumbuh dan ini kearifan lokal ini pengetahuan dengan air kita kenapa kita pakai ilmu-ilmu yang jauh yang meminta air kita cukup ada yang kedua kalau teman-teman ke galsal dan kesusul ini ada rumpur-rumpur dimanapun pembulian namanya purun tanpa juga di tanah tanpa di pupuk tinggal industri tinggal bagaimana memberikan encourage dan support ke masyarakat terlibatkan perajinan yang sekarang yang dikumpul dan bertahun pengurangan sampah saya next ya ya coba perajinannya seperti ini mungkin selain tumblr nanti kalau pertemuan di bayi-bayi kedepannya mungkin bawahnya ini keren itu media dan itu adalah komoditi ekonomis yang tumbuh alami biar pilihan jambut yang basah di tempat yang basah antara dari putar karang apalagi sampai kapal basah ya next yang terakhir saya tempat saya tempatnya ini ikan bebek ya tempatnya pak kepala BNPB waktu di ikalsel lewat adidannya pak budir dia percaya pak adakah pak alih ikan di ikalsel ya tau alih ikan pesisnya saya gak tau tapi kalau wapu alih yang terkait dengan gabus kita punya informasinya mau kembangin ikan lirawai yang namanya ikan gabus dengan ikan toman penghasilan al bumi ini satu tetes dua tetes tiga minis tiga minis harganya dua juta dan dia juga tumbuh berkembang di ekosisi beberapa gabus gabus yang ada airnya tanpa juga dipelihara asal ekosisinya sehat tumbuh dia sendiri berkembang so mohon betul kita coba pertimbangkan bunga bebe kita menemukan madu ya macam-macam yang sangat potensial di ikan dan lain-lain next terakhir Pak ikuti teman-teman semuanya kami badan restorasi gambut sudah mencoba untuk melengkapi peringatan gini yang sudah kita bangun di tanah air dengan sistem 2 parameter gigi muka air dan menurut kami di gambut ini sebenarnya kerennya bapak ibu itu yang dari sepera itu resiko kritis kalau dilan gambut kalau kita sudah turun dari dari sepera itu sudah pasti terjadi kebakaran kebakaran menjadi bencana kapasitas maka itu perhitungan kami dari analisis Januari 1 September mulai juli akhir turun itu air airnya turun air gampung itu dari 7 provinsi yang kami amati kami punya 190 stasiun pelamatan real time bisa teman-teman media akses juga lanjut apa konsumensinya next ya itu yang bawah tapi bawah itu itu yang tadi bapak-bapak dari KL8 menimbulkan hotspot ini kita pakai hotspot yang confidentnya 80% pohonannya terjadi dari situ maka di bulan Yudi, Agustus terutama sudah naik artinya kami memang sepakat setuju ketika kita berupaya untuk menekan mengurangi resiko kebenaran strategi penting adalah pencegahan dan pembahasan atau buat gambut itu berawak saya pikir itu Pak Wisut terima kasih ilai teman terima kasih terima kasih itu susah sekali kita memakan itu bersegar dan kemudian yang perlu kita melahisbawahi bahwa kalau kita berada dengan alam hanya alam tidak bisa membantu kita mengatasi kita menggunakan itu kolaborasi dari semua pihak yang akan kita dorong untuk dilakukan salah satunya dalam mengontrol gigi air dikambut khususnya di daerah-daerah yang saat ini rawan daripada hutan dan satu contoh kecil dalam operasi ini bahwa PNPB juga menggunakan helikopter tidak hanya untuk motor mobil tapi juga menyelamatkan orang-orang di kandungan tengah untuk menggunakan helikopter karena banyak sekali ini masalah-masalah juga terkait dengan kora-kora di kandungan rekan-rekan ambil jelas sebelum kita beralih ke sesi geologi saya beri kesempatan tiga penanya saja setelah itu silahkan untuk road stop atau masing-masing empat untuk mendalami penandat beberapa hasil pertanyaan silahkan dari kiri tengah kanan sebutkan dari mana pak kemudian ditunjukkan dari siapa terima kasih saya Nur Tergit blogger dengan akun sosial media saya Nur Tergit dan Youtube serta Instagram saya oke saya tertarik dengan pengalaman penjelasan tadi minggu lalu di tempat yang sama kami wawancara dengan kepala BMPD Pak Doni beliau menyampaikan bahwa upaya sekarang melibatkan kolaborasi dengan elemen masyarakat tokoh agama dan yang ini kami sampaikan yang kami tanyakan bahwa sejauh mana kolaborasi tersebut pasca kabut asap dan kebutuhan utara terus yang kedua tadi ada beberapa pelanggaran yang sudah diproses di persedaran yang perusahaan yang dianggap melakukan pelancaran apakah dengan hanya inkrah dengan proses persidangan penerima berdata sudah cukup dengan pengembalian dan jerukis segala macam apakah ada sanksi perusahaan tersebut di jalur ini dan yang terakhir ini hanya sekedar menyuruh di media sosial untuk pelanggaran ini ada video yang viral bernama Akbar Ajun dan Gubernur katanya dia ngomong sesuka hati dia bahwa kebakaran utang di Indonesia adalah akibat utang bukan utang utang jadi karena utang-utang itu terbakar karena banyaknya utang di Indonesia sehingga utang ikut terbakar terima kasih siap pak saya dari koron di pangg ingin menanyakan terkait data terbaru titik api tambahannya naik lagi ya pak ya itu di bagaimana saja dan tembaknya terbakar terbakar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih setelah intram saksi sabut izin, mungkin nanti ada lagi langkah, Kak Kuh bisa sampaikan. Kemudian video viral, kayak dengan ini saya rasa agak sensasi juga mencari jawab antara hutang dan gitu, ini ada pertanyaan kata, nanti dibalas di jawab dengan panggung bisa. Kemudian terkait dengan data terbaru, saya kira nanti bisa dari LHK atau nanti dari Pak Agus, karena sebenarnya sesi terakhir nanti dari Pak Agus, Ustadz Limas dari BNDP akan mengupdate informasi terakhir terkait dengan Ketua-Ketua Ketua dan Ketua dan Ketua. Terima kasih Pak Dmitri, terima kasih teman-teman untuk kolaborasi dengan masyarakat selama 3 setelah tahun, 3 setelah tahun benar-benar restorasi jabut benarnya, itu kita bekerja banyak dengan masyarakat yang secara pembawaan kita sebut sebagai POKMAS dan kelompok masyarakat. Dan kelompok masyarakat ini melakukan pembangunan infrastruktur pembasan gambut, baik sekat kanal, pembuatan semurbo, penanaman juga, kemudian mimpunan kanal, ini semuanya kita melibatkan ke rumah masyarakat dan juga masyarakat diberikan semacam pelatihan di BNDP yang tiga, BNDP ada program sekolah lapang di desa-desa BNDP untuk mendidik, petani, masyarakat untuk mengolah lahan, nampak membakar, menghidupkan, menghidupkan di Indonesia, salah sebenarnya yang kami sebutkan tadi. dan terus ini kita bekerja lagi kami di badan restorasi jabut, itu ada sebuah desa, sekarang sekitar 360-an desa sudah terkolaborasikan kerja-kerja, dan untuk di model-model misalnya yang sungai pohon, itu masyarakat dapat kegiatan pembangunan sekat kanal, kemudian kegiatan revitalisasi ekonomi, ini masyarakat itu kita dengarkan dia maunya apa, terus kami maunya ternak sapi, kami maunya ternak ayam, kami maunya ternak itik, kami maunya keripanan, itu BNDP punya mekanisme untuk memberikan bantuan, dengan catatan memang desa tersebut mendapat program pembahasan gambun, atau membuat gambun-gambun, sehingga diharapkan masyarakat mulai beralih, tidak lagi mengembangkan, baik diurutnya berbasis lahan, ini berbasis ekonomi-ekonomi yang tidak langsung menggabung atau menekan dari keberadaan gambun. Catatan penting kami sebenarnya, kebakaran kalau kita lihat di 2019 ini, kalau teman-teman dapat kesempatan itu bukan lagi cerita tentang masyarakat, satu lagi tentang orang-orang kampung, ini sudah ada, lihat tadi, terorganisir kalau di media-media, dan juga beberapa informasi seperti itu, karena apa, cepat sekali dalam 2 minggu itu, besar-besar. Jadi, ini kita harus hati-hati melihat keseluruhan pembahasan ini, jangan sampai masyarakat kita yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan itu, terus cerep-cerep ya. dan ini penting untuk kita juga melihat persoalan menanganan kandung-kandung kalau sudah kejadian, ya harus banyak kalau istilahnya bilang itu adalah multidor siapa ya. Jadi multidor itu semuanya berlapis, menegakkan hukum, kemudian sanksi, dan lain-lain. Saya pikir itu sebagai kamar-kamar. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan sanksi dicampur di sini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam peredakan hukum itu ada 3 instrumen juga. Administrasi, dalam peredakan bidana. Jadi, sebenarnya kalau bicara instrumen ini adalah bisa melakukan sendiri-sendiri, bisa secara bersama-sama. Jadi, kalau tadi ditanyakan apakah itu adalah telah dilakukan pencaputan izin. Untuk sebelumnya, kebakaran 2015, itu sudah dilakukan pencaputan berhadap 3 perusahaan. Ya, terutama yang memang kewenangan yang ada di Egenti Abdul Manidau. Karena pecaputan izin itu adalah jadi kewenangan public izin. Jadi kalau itu izin dari Kementerian 5.000 dan perhutanan, maka itu adalah Kementerian 5.000 dan perhutanan. Tetapi ketika itu adalah orang daerah atau orang daerah. Jadi di sini adalah kita melihat dari tiga instrumen itu mana yang lebih efektif. Memang boleh dikatakan instrumen yang paling efektif adalah administratif yaitu pecah hutan. Nah, pecah hutan kalau 5.000 adalah izin lingkungan. Izin lingkungan, masih ada izin usaha lagi. Nah, persoalan kalau tidak ada pecah hutan juga izin usaha. Ini menjadi persoalan, kenapa? Berarti nanti perusahaan itu akan menjalankan perusahaannya tanpa izin lingkungan. Kalau tanpa izin lingkungan, itu juga sebenarnya adalah bisa diberikan pidana. Ya, jadi ini adalah memang perlu, perlu adanya ada dikatakanlah komitmen bersama ya Pak, ya Pak Judit. Ya, komitmen bersama. Jadi kalau itu izin lingkungan dicabut, tentunya izin usaha harus dibatalkan. Bukan batal demi hukum. Karena semua izin usaha itu bukan dari Menteri Liman Hidup. Ya, mungkin ada kaitan dengan masalah sektor hutan, ya. Tetapi, itu pun hanya terbatas, ya. Ada pun hanya di daerah. Nah, jadi ini adalah memang perlu komitmen kita bersama dikatakan pemerintahan. Jadi kalau bilang efektif, itu paling efektif adalah pencabutan izin. Ya, tetapi izin yang tuntas. Bukan izin tadi, kalau kita bicara fondasi. Eee, izin lingkungan itu adalah sebagai fondasinya. Dan suatu betul misalnya fondasinya ada izin lingkungan. Kemudian, berikutnya baru izin usaha. Jadi kalau, eee, suatu ya kegiatan. Tanpa izin lingkungan. Pintar kan, gak ada fondasinya sudah. Jadi, rumput selalunya seperti itu. Tetapi, diaturannya tadi. Tidak batal demi hukum. Tapi, harus diperhalkan. Dalam hal yang ada kata proses berikutnya. Jadi, kita misalnya dari kemudian lingkungan hidup dan perutangan merekomendasikan di, kalau misalnya ada pencabutan yang menjadi kewenangan dari lingkungan hidup, mereka merekomendasikan kepada pemberi izin. Yaitu siapa? Misalnya kita berpenggunaan ya. Dari lingkungan pertanian. Ya. Mungkin bisa saja yang disitu adalah terhadap BPM. Karena ada HGU. Jadi, itu tentunya memang yang tentunya tadi ya. Bagaimana kita kolaborasi ini. Saya pikir bukan hanya masyarakat. Tetapi, ibu pemerintah pun memang halus dan menang secara kolaborasi. Mungkin ini juga. Saya ingin mengatakan tadi yang sesi geologi. Karena tidak cukup menarik juga. Ini geologi dari beberapa gempa-guma yang terjadi. Dan brand-nya seperti apa. Ratusan gempa bumi terjadi pasca gempa bumi di Ambon. Dan bagaimana kedepannya? Saya indah Mas Daryono. Kemudian Topor Baby. Dan kemudian juga update terkini Pak Atlus Mivo. Silahkan. Untuk update kejadian rencana dan penanganannya. Baik, selanjutnya terkait dengan gempa bumi. Pak Daryono bisa menyampaikan update terkini terkait dengan gempa bumi. Bagaimana ini terjadi dan bagaimana prospek depannya di tempat bumi ini. Silahkan Pak Daryono. Terima kasih, Bapak Dibuti. Selamat siang, teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dari BMKG ingin menyampaikan update terkait dengan kejadian rumah bumi Kairatu dan Ambon juga haruku. yang terjadi pada tahun 26 September lalu. Kalau kita melihat tataan pektonik dari Seram, Buru, Ambon dan Bandar. Kawasan ini menggunakan kawasan pektonik yang aktif dan kompleks. karena zona ini ditopong oleh beberapa sebuah gempa. Seperti sesar sorong, kemudian buru fraksur. Kemudian di selatan ada subjaksi bandar. Kemudian ada sesar naik selatan di Seram. Dan tentu saja yang terbaru ini adalah sesar yang membangkitkan kejadian rumah Kairatu dan Ambon itu. Jadi ini sangat menarik karena banyak para ahli belum menemukan sumber gempa itu. Tetapi dari sebuah paper ditemukan dengan sebuah sumber sesar aktif yang jalurnya dari timur, dari Pulau Gorong itu ke barat sampai ke Rumah Nipah. Dan itu beripin dengan posisi kesempatan seram. Dan itu merupakan sesar terlihatan. Yang itu akhirnya bisa menjawab gempa-gempa besar dan tsunami besar yang pernah terjadi pada masa lalu. Kempa Ambonan Harum Kairatu terjadi pada tanggal 26 September 2019. Ini merupakan retetan dari kejadian gempa yang pernah terjadi pada masa lalu. Kekuatan 6,5. Ebitnya berada tepat di Kecamatan Kairatu Selatan. Ini adalah gempa di darat. Hanya berjalan 15 km dari Kecamatan Kairatu. Dan dalam waktu yang tersebut kita sudah bisa mengetahui dampak gempa ini dari segmen. Dan kita bawa gempa ini merusak. Gempa ini merupakan gempa selo perestalanan. Gempa ini merupakan gempa pemuka, gempa pemuka, gempa pemuka, foreshock, mindshock, dan aftershock. Gempa seperti Sempa Bejaran dan ini sangat menarik untuk dikasih. Yang menarik adalah bahwa gempa ini sebenarnya sudah didaungi oleh retetan gempa-gempa kecil sebelum terjadi gempa utama ini. Dimana sejak tanggal 28 Agustus itu sudah terjadi gempa kecil. Dan itu adalah gempa pemuka. Kemudian hingga saat ini kita sudah memantau gempa susulan hingga tadi siang pukul 12. Itu sudah 887 kali gempa susulan. 887 gempa susulan. Dan yang dirasakan sebanyak 94 kali. Tentu saja kepanikan terus terjadi. Namun dunia patut bisa syukuri bahwa trend dari statistik gempa susulan per setengah harian menunjukkan frekuensi yang terus menurun. Sebenarnya tetapi tren pertama adalah menurun. Kalau hari pertama itu sehari itu bisa mencapai 274. Hari ini hanya sekitar 19 saja. Jadi ini sebuah pula yang menurun dan cukup bagus. Dan ini cukup menenangkan masyarakat sehingga kita sampaikan kepada mereka. Karena akan segera tersampai kondisi stabilitas ekonik yang disencana. Sehingga pasyarakat sebenarnya tidak perlu takut berhubungan. Karena tren memang sudah mulai menurun dan mengganti stabil. Nah, sebenarnya pembangkit jumlah ini apa? Kalau pembelian internatur yang ada di dalam negeri kita belum bisa menemukan adanya segera setelah ini. Tetapi kalau kita mencari paper ini ya terkait dengan pektorik yang ada di seram dan sekitarnya. Kita menemukan bahwa sebenarnya di jalur itu sudah ada yang ketakar. Jadi, sudah menurutkan kebanyakan masyarakat menamai sesar ini sebagai jalur sesar mendatar kawal. Atau kawal stretch link pole pair. Ini jalurnya arahnya bala timur. Pergerakannya mengiri. Artinya sinistral stretch link. Nah, lebih menarik lagi bahwa keberadaan sesar ini mampu menjawab sumber kempah yang pernah terjadi pada masa lalu. Salah satunya adalah gempa tsunami tahun 1674. Yang terkenal dengan tsunami di dalam kita punya Romeo saja. Yang menerang perban hingga lebih dari 2 orang. Ternyata sesar ini pernah membalikkan gempa tersebut. Kemudian yang kedua. Pada tahun 1899 juga terjadi tempat dahsyat di Seram dan itu memiliki tsunami juga. sehingga ada kisah desa El Pabuti yang hilang karena direndam tsunami. Jadi kisah tsunami El Pabuti itu sangat komponen di sana bahkan diperingati setiap tahunnya. Itu adalah juga berada di jalur sesar ini yang memperkuai. Kemudian pada tanggal 14 Maret 26 juga terjadi gempa di jalur ini. Ini juga menuju tsunami tapi berbanyaknya 3 orang. Dan kejadian 26 September kemarin itu adalah juga aktivitas gempa yang dibitu oleh sesar senjata kawai. Jadi kalau kita melihat sumber gempa terkait dengan gempa tahun 1899, 1674. Kita waktu itu minggu. Karena disitu gempa yang datang menuju tsunami tapi pertanyaan belum ada. Nah dengan adanya ini banyak terjawab. Jadi adalah sebuah gempa yang sangat menarik. Nah terkait dengan keberatan besar ini. Maka BMKV sudah melakukan antisipasi untuk melakukan komputer-komputer kempak, memberikan info dan juga peringkatan jenis selami. Karena di wilayah Buru, Seram, kemudian di Ambon, kita memiliki 7 senjata sesuai, senjata kempak. Dan tahun ini akan ditambah 2 lagi sehingga kecepatan analisis kita akan ditambah. Lebih cepat ada informasi kita. Kemudian kita juga sudah memiliki sebanyak 7 sistem penerima informasi kempak dan penerima tsunami di wilayah ini. Dan itu ada di kantor BMKV daerah dan BBMD setepat. Termasuk status dirita tsunami yang ada di kota Ambon. Jadi semuanya setelah intensifasi. Namun demikian edukasi harus dilakukan. Bahwa penting bagi masyarakat memahami cara menghadapi kempak dan menghadapi kota tsunami. Artinya sampai kita mengoperasikan sistem penerima tsunami, kita harus mengikuti masyarakat agar memahami evakuasi mandiri. Ini akan menjadikan jembat kuat di pantai yang dirasakan itu adalah sebagai penerima tsunami. Jadi ada beberapa pelajaran yang dapat kita putih disini. Bahwa masyarakat harus memahami dan pas pandai dalam sistem aktif. Kita hanya punya AP bahwa tempat tinggal itu ada di mana. Sesat aktif kita ada di mana. Jadi itu menjadikan bagaimana kita memahami potensi bahaya yang ada di internet. Mengenali bahaya, mengenali risikonya, menjadikan kita akan terhindar dari bencana yang mungkin terjadi. Jadi kita ada di AP, meskipun tempat tinggal yang kecil, tetapi ternyata bisa merusak dan bisa menerang gerbang sebesar. Seperti tempat sebesar, hanya 6,4 menerang gerbang 5.800. Ini juga 6,5 menerang gerbang lebih dari 31 orang. Kemudian yang harus kita pahami bahwa tempat bumi itu tidak membunuh. Tetapi, bangunlah yang kebun dan menggai. Karena robo maka menerima penggunian. Kemudian masyarakat juga harus paham cara mengandalkan tempat. Bagaimana kita harus melirik, menjadikan peratangan. Itu harus dikenalkan masyarakat tempat. Karena tempat-tempat sebesar adalah mereka. Jadi kita hanya bisa menjadikan mereka agar paham bagaimana bisa selamat di tempat-tempat mereka berada. Kemudian saran kepada masyarakat bahwa saat ini masyarakat masih terjadi. Sehingga bagi teman-teman keluarga yang rumahnya sudah rusak sedang, rusak berat, sebaiknya tidak dihubung. Sebaiknya tidak dihubung, sebaiknya tidak dihubung. Tetapi yang rumahnya masih kuat, tidak rusak, dimohon dihubung tidak ikut menghubung. Tapi kembali ke rumah yang tidak usah seperti biasa. Jadi masyarakat sebaiknya tenang, tapi tersepada. Melihat keren, agar sebesaran semakin stabil. Kemudian tiba-tiba tidak percaya pada bintah-bintah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti prediksi kempang, prediksi potensi tsunami yang mungkin terjadi. Jadi kita harus yakin bahwa hingga saat ini belum ada ilmu teknologi yang bisa memprediksi kapan, gimana, besarnya tempat terjadi. Sehingga jika ada informasi selatan itu, pastikan jika berada di tanggunggung dan kita klien input saya. Kemudian pastikan informasi dari DKI, dari BNPB, BWPJ, artinya institusi yang memang berwenang menyampaikan itu. Yang terakhir adalah informasi terkait aktivitas bepa tektonik selama bulan September. Jadi selama bulan September didominasi oleh tempat-tempat berkekuatan kecil kurang dari 5 kekuatannya. Ini terjadi sebanyak 895 kali. Ini sebenarnya meningkat karena bulan Agustus itu berjumpa 651 kali. Jadi meningkat kecil kurangnya. Kemudian kubah sektifikan di atas 5 kekuat nol itu terjadi 29 kali. Jadi September, Agustus 22 kali, berarti pada peringkatan kekembangan. Kemudian kubah diliasakan selama bulan September ini, sejak lalu, itu 155 kali. Dan bulan Agustus sebelumnya itu hanya 56 kali. Terjadi peringkatan. Sehingga total bulan September terjadi kekuatan sebanyak 924 kali. Dan itu terjadi peringkatan drastis dibanding bulan Agustus yang hanya berjumpa 623. Kemudian dari aktivitas kekuatan selama bulan September, kita lakukan analisa cluster dan kita mengenali potensi-potensi juga aktif untuk 9 Oktober. Yang mana di sini tampak bahwa di zona Nias dan Mentale juga terjadi peningkatan aktivitas. Kemudian di Selatan Sunda dan di Selatan Jawa Barat. Kemudian di RTB dan Sumba. Kemudian masih juga di Seram dan di Ambon. Kemudian di peningkatan. Kemudian di Laut Halukutala. Hingga kebatasan dengan Filipina terjadi peningkatan yang sangat imersif. Dan sebenarnya di Zuna Mambramu. Nah, titik-titik ini bukan beratnya peraman. Tetapi berdasarkan teori Mogi. Kiyomogi paling tempat sepat. Bahwa sebelum terjadi tempat besar, itu diawari dengan tempat-tempat resip sebagai tempat pemubah dan luar. Nah, dengan mengenali cluster cluster ini, diduka ada potensi itu. Tetapi cluster aktif tidak harus berkhusus dengan terjadi yang lebih besar. Tetapi kita hanya mencoba mengenal. Jadi, kuas wargaan tetap di jaga di Zuna Semana. Terima kasih, Bapak-Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Dr. Dewi. Bapak-Ibu, Rekan-Rekan Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya dari pusat organologi dan medikasi pusat ideologi, dan medikasi pusat ideologi, akan menyampaikan resumen aktivitas hidup kematian di Indonesia dan juga kejadian gerakan tanah selama bulan September 2019, maupun kesiap-siangkaan untuk tahun September 2019. Ya, Indonesia memiliki 127 gunung api yang tersebar di Jalan Rumah Mati sepanjang dari 7.000 km, terdapat sekitar 4 juta jiwa yang tertinggal di kawasan Trawak-Trawak. Oleh karena itu, 69 gunung api paling nanti di Indonesia dimonukur secara lurus 24 jam setiap hari, melalui urus pengamatan gunung api yang tersebar di sekitar 24 gunung api Indonesia. Dari 69 gunung api yang diamati, terdapat 47 gunung api. Per September ini, terdapat 47 gunung api dalam kondisi normal. Ada 22 gunung api yang aktivitasnya di atas normal dan perlu diwaspadai. Dari 22 gunung api ini, 8 gunung api mengalami erupsi. 5 gunung api mengalami erupsi secara eksplosif. Eksplosif dalam artian bahwa ada material erupsi yang diwantarkan ke atas. Gunung api tersebut adalah gunung api anak Rakatau, di sela Sunda, 62 kali erupsi dalam bulan September ini. Gunung Ibu di Almeyara Barat, itu 1280 erupsi. Gunung Ibu di Almeyara Barat, 183 kali erupsi. Gunung Semeduk di Jawa Timur, 64 kali erupsi. Bulian Takuban Paraku di Jawa Barat, 4 kali erupsi. Selain kelima gunung ini, ada 3 gunung api yang mengalami erupsi secara eksplosif. Eksplosif ini adalah erupsi yang sifatnya mengalir. Dia tidak ada panggung yang diwantarkan ke atas. Lalu dia mengalir ke samping. Dan ketiga gunung api tersebut adalah gunung merapi, di Diy dan Jawa Tengah. Itu mengalami 479 kali gukuran lava maupun awal panas. Ada gunung Soputan di Sulawesi Utara, mengalami gukuran lava sebanyak 282 kali. Kemudian gunung karametang di Sulawesi Utara juga, dengan gukuran lava 2627 kali. Ya, tadi selama bulan September tidak ada korban jiwa akibat erupsi gunung api. Dan kita akan highlight mengenai aktivitas yang paling sementifikan saja di gunung api di Indonesia. Saat ini yang paling sementifikan dari Jakarta, ada di Karangetang, Sulawesi Utara. Artifitas gunung api di Karangetang ini dicirikan dengan lontaran otopijal maupun ungkuran lava di atas alun. Saat ini, ungkuran lava mengalir ke beberapa tali yang ada di sebelah barat, yaitu di Talisensei, menuju sejauh-sejauh-sejauh-sejauh-1750 meter dari puncak. Kemudian kebisan asap, labu, kebal di sekitar 25-500 meter. Lalu yang menjadi concern adalah bahwa pemukiman terdekat berada 2.000 meter saja dari puncak, sehingga jarak antara ujung ungkuran lava saat ini untuk pembinaan berdapat 250 meter. Oleh karena itu kami rekomendasikan agar masyarakat tidak ada aktivitas di dalam jalur radius 2.000 kilometer pada puncak, maupun untuk sektoral ke arah utara adalah 4 kilometer dan kemudian ke arah baris jauh-3 kilometer. Selanjut, ini adalah visual aktivitas pemukaran datang. Ini sebetulnya ada kabar. Pada siang hari ada dua puncak burung ini, di utara maupun di selatan, dan keduaannya aktif. Pada malam hari terlihat hubungan kapat arah barat yang berpapak di sebelah kanan itu, jaraknya sekitar 1.700 kilometer dari puncak masih. Lanjut. Kemudian, burung selanjutnya belum anak-anak tahu. Rumah anak-anak tahu sejak erupsi tahun-desember 2018 tahun sampai sekarang masih terus mengalami erupsi, namun jumlah erupsinya sudah jauh mengalami dulu, baik dari segi frekuensi maupun dari intensitas erupsinya di sini. Jadi saat ini, area barisnya hanya terbatas di dalam burungan anak-anak tahu itu sendiri, yaitu 2 kilometer. Lanjut. Ini adalah erupsi yang tertangkap oleh CCTV, taklah gunung anak-anak tahu yang berada di puncak anak-anak tahu. CCTV itu bisa diakses oleh publik, melalui kamera gunung api. Kalau cari dulu, nanti bisa cari kamera gunung api. Ini bisa mengalami secara hal. Lanjut. Selanjutnya adalah, gunung kabungan parahmu yang ada di Jawa Barat, gunung api ini juga mengalami erupsi, dan sudah 2 bulan mengalami erupsi. Kalau kita lihat dari segi energi aktivitasnya, dalam 1 bulan terakhir ini cenderung mengalami pelurunan. Kami masih menunggu beberapa waktu lagi, kalau misalnya tetap stabil seperti ini datanya, kemungkinan status gunung kabungan parahmu bisa. Namun sampai saat ini, kita masih menunggu, dan masih harus di level 2, masyarakat disarankan oleh video beraktivitas di dalam radio 1.9 km, yang berarti bahwa teman-teman di tanggungan parahmu untuk sementara ini, masih direkomunikasikan untuk ini. Lanjut. Ini adalah visual erupsi di tanggungan parahmu selama bulan September saja. Jadi di awal September, sebenarnya kita lihat bahwa ada, masih ada abu yang warna hitam di tanggungan tabuan marawi. Namun di akhir bulan September ini, saya pun berwarna alabuti yang terlebih terang. diharapkan bahwa sebuah matematik, kalau tabuan marawi ini mengalami perlindungan. Lanjut. yang terakhir adalah merapi, merapi mengalami erupsi yang cukup panjang, berbeda dengan karakter merapi sebelum, erupsi burung merapi sebelum, erupsi burung merapi saat ini relatif lama, namun lanjutnya sangat lambat. Eksplosis apiasi pun sangat rendah. Apa yang terjadi saat ini adalah, terjadinya pertumbuhan buah lava secara lambat, kemudian terjadi bumburan lava maupun hawan panas, berarah burung kandendol yang ada di sebelah negara, sejauh maksimum 2 meter. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar bulung merapi, maupun pengunjung dan wisatawan, kami memberikan dekomendasi untuk, sementara ini tidak melakukan dulu, sehingga kita sembarang bagus ketiga kerajaan. Lanjut. Ini adalah visual dari aktivitas bulung merapi, kalau di siang kita lihat ini ada, salah satu contoh, awan panas yang kecil ya, membutuhkan kurang lebih kecil, dan kalau malam ini terlihat, apa, bijak merasa. Demikian untuk gunung api, kemudian sedikit saya akan tambahkan mengenai informasi gerakan tanah. Gerakan tanah seperti tadi disampaikan pada sesi sebelumnya, curah hujan yang relatif kurang, maksudkan perjadian di gerakan tanah di bulan September ini sangat mudah, bahkan tidak signifikan. Untuk beberapa wilayah, di potensi bulan September 2019, secara dulu, potensi gerakan tanah masih kecil. Kecuali untuk beberapa daerah, tadi yang disampaikan ada di sebelah, yaitu di sekitar Aceh, yang di Sumatera Utara, yang di Kalimantar, bagian utara, dan juga di Papua. Lanjut, ini adalah, lanjut, ya ini adalah peta perkiraan wilayah potensi terjadi di gerakan tanah pada bulan 4 Oktober 2019. Kita lihat bahwa, prioritas wilayah Indonesia ini masih berwarna hijau, berwarna kuning, yang artinya, perbuatan risiko untuk terdapat dunia rencana berah-ah-ah-ah. Selanjutnya, melalui setelah lari rendah, untuk berkomunikasi di pemerintah ini, kita coba untuk ada hari, itu yang berwarna. Demikian dari kami, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Di tempat-tepat yang saat ini telah terjadi tempat bumi, itu perlu diwaspati pada saat musim hujan. Karena biasanya terjadi letakan-letakan di peranggitan, dan itu bisa menunjuk tanah longsor pada saat musim hujan. Dan kita sekarang sudah mulai mengantisipasi kejadian-kejadian tanah longsor pada saat musim hujan. Selanjutnya, yang terakhir adalah update dari BPP, Pak Agus, bisa disampaikan Kapus Badan Jemas, resmi sekarang. Kalau bukan PRC lagi, tapi resmi menjadi Kapus Badan Jemas. Kemudian menyebabkan 464 orang meninggal. Rupanya juga ternyata ya. 464 orang meninggal dari Januari sampai ke September. Yang paling banyak adalah dari tanggal longsor dan bencin. Kemudian terpukum hujan 257, karena terlalu besar kepapuninya. Ini 98% kejadian masih bencana historiologi, sisanya bencana geologi, seperti Kepapui dan sebagainya. Kalau kita lihat disitu. Jadi, bencana yang paling banyak menyebabkan korban jiwa pada bulan September ini adalah Kepapui di Maluku. yang masih berubah-ubah kemarin 31, hari ini koreksi jadi 28. Jadi, lanjut. Jadi, kalau kita bandingkan dari 2018 sampai 2019, kita bisa lihat kejadian kejadian bulan September ini yang kita pilih 2400-an, lebih banyak yang sekarang. Kemudian meninggal dan ilangnya lebih banyak yang sekarang, yang kemarin. Meninggal di Karet 1 tahun, ini masih kelar September. Ya, lanjut aja. Ini bisa dibaca sedikit lebih lanjut. Kalau kita lihat dari sisi grafisnya, kita bisa lihat yang bulan-bulan besar itu adalah yang banyak terjadi bencana. Kita bisa lihat disitu memang bencana paling banyak memang di Jawa, kemudian disusul di Sulawesi Selatan, kemudian di Ancet, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kalau kita lihat yang bulan-bulan yang yang paling besar. Ya, lanjut. Ini sama kalau perprovisi. Provisi yang paling banyak adalah dari Jawa Tengah, 612 kali, kemudian Jawa Barat 531, Dajah Timur 416. Ini Jawa masih paling banyak. Seperti yang bulatan-bulatan ini kita bisa lihat. Ya, lanjut. Lanjut aja. Sama ini perkabupaten, oleh baratannya ada Kabupaten Boko. Kemudian Semarang tadi masih. Ini update yang lanjut. Yang update aja kan ada Kepa Apaluku. Jadi untuk Kepa Bumi adanya Kepa Ratu, Rambut, Sama Haruku ya Pak ya. Itu 30 tadi ya. Ya, jadi ini Kepa Bumi Maluku aja kita sebutnya ya, gelombangnya. Kita bisa lihat disini korbannya meninggal dunia jadi 28 karena tadi masih masih dibicarakan segeranya. Karena yang tadi pagi diputuskan bahwa kubur ada 3 orang yang dianggap yang dianggap karena meninggalnya sakitnya di rumah sakit memang. Tapi sebelumnya udah sakit. Jadi meninggalnya dianggap bukan karena tempat. Sehingga turun jadi 28. Bukan karena diium lagi ya. Sebenarnya diium lagi. Tapi karena menghidup. Rukur kubur 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 kubur. Bukur kubur 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 kub sehingga masyarakat diharapkan bisa tenang, sehingga bisa kembali ke rumah masing-masing, karena kalau tinggal di rumah masing-masing, sebenarnya lebih nyaman, karena tidak di pengusian seperti itu kemudian, ini masyarakat kendalanya masih ada waktu tadi, kemudian masyarakat masih mengusing ke bukit, dan sebagainya karena takut adalah isu-isu supaya yang terbaik besar berikutnya kemudian sering turun hujan lebat nah ini karena memang diserang dalam isi hujan, seperti yang dikaitkan sama BNKM tadi kita lihat rupayanya jadi dari sisi BNPP adalah BNPP itu yang dinamik ini, itu pas utama penanggap utama penambahan pencara atau handle seluruh penanganan dawah disana adalah dari pemerintah setepat, baik dari kabupaten kota, mampu dari provinsi nah BNPP sudah membantu ada 1 miliar dana siap pakai, sudah sampai dikirim, sudah sampai disana tangan 27 27 siap baru sudah sampai jadi bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk menangani pengusia atau kekurangan yang lain dan BNPP juga mengirimkan bantuan logisik dan pelata sedilai 1,8 dana siap baru tadi ada tiba-tiba tanda pengusia ada lampu ada satu masyarakat lapanan dan sebagainya perlengkapan tersebut jadi itu adalah update-nya update-nya kondisinya pengusia masih banyak karena hasilnya tapi kita masih bekerja terus dengan BNPP untuk menenangkan masyarakat sehingga mereka diharapkan bisa kembali ke rumah masing-masing ya nah itu terlihatnya lokasi pengusiannya aja ini sebenarnya segmennya Kairul Kairul yang atas itu yang ada kebutuhan pusat kumpanya itu kemudian ada Ambon Ambon itu ada 2 kabupaten ada kota satu kota Ambon yang bagian bawah di kolom itu melingkar itu ada kota Ambon kemudian di atasnya adalah Palu Kutengah Palu Kutengah termasuk yang kanannya Haruku sampai di atas sana samping dari SSB serang bagian barat itu tadi serang bagian barat SBB itu jadi seberannya yang banyak korban justru di Ambon karena Ambon memang banyak padat pendudurnya padat pendudurnya sehingga rumahnya juga padat sehingga banyak yang rusak di situ kebanyakan tertimpa dari komunan tersebut sebenarnya paling kuat justru di pulau atasnya itu tapi di sana pendudurnya lebih sedikit sehingga korbannya juga sedikit yang lanjut kemudian terbatas BPP tadi sudah dijelaskan ini nilainya 1,8 miliar ada ada dibagi DSB-nya juga dibagi 1 miliar dibagi 4 provinsi manusia masih-masih 250 lanjut kemudian itu tadi tempat sebenarnya tidak terlalu dampaknya tidak terlalu besar jadi hanya buah yang paling berat di perang lawan buah ini lanjut bencana sudah di waktunya langsung bencana waktunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati